Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan si Merah And we are the Earth Oke guys, jadi gue mau menjawab pertanyaan lagi Yang kemarin itu banyak banget guys yang DM TikTok gue Jadi sebenernya gini, gue kali ini ngebikin video vlog ini Untuk kalian pahami sedikit tentang konsep si Merah Ya, gue ulangin lagi Jadi gue nge-build mobil ini seperti ini tampilannya itu kenapa? Nah tentunya juga kita punya Di sini nih ada beberapa hal yang perlu gue sampaikan Dan gue kasih tau kalian mengenai si Merah desainnya Kenapa nih bisa lahirnya nih seperti ini gitu Yang pertama ya itu gini, kita langsung aja guys Dari segi eksterior, gue kasih tau kalian Perubahan si Merah yaitu dari cup mesin Full bumper body kit dan wide body punya saber guys Jadi ini saber semua tuningan ya Body conversion by saber Dia itu diganti dengan cup mesin, bumper depan, side skirt, bumper belakang Dan tentunya ada penambahan lagi di wilayah sektor wide body Yang tadi gue udah sebutin guys Ditambah lagi ada wing juga Jadi sebenernya ini adalah satu paket konversi Yang perlu kalian pahami Jadi saber itu bisa membuat dua macam kelas nih guys Yang pertama kalian bisa beli saber expander tanpa wide body Yang kita sudah kurang lebih lakuin 20 unit sampai 30 unit Dan tentunya keluar pun juga udah ada yang beli Alias negara seberang Thailand Jadi ini udah pernah terjual secara internasional Dan tentunya kalian gak perlu khawatir Buat yang ibaratkan kalian itu gak mau beli wide bodynya Karena terlalu ekstrim mungkin Atau gak kalian tidak menggunakannya untuk prinsip-prinsip Ban lebar, ban miti, velg lebar ya kebalik guys Jadi kalian bisa dapetin aja langsung paket body kitnya Dan tentunya gue ulas lagi sekali lagi nih Ini wilayah belakangnya seperti ini Dan tentunya ini adalah desain wide body Yang menurut gue udah paling aerodinamis guys Karena ini bener-bener bukan wide body Yang dibolongin asal bolong Gak ada fungsinya Tapi ini bener-bener ada jalurnya semua Angin masuk, angin membuang, angin membuang Dan tentunya wide body belakangnya pun juga mengikuti Menangkap angin dan mengarahkan angin guys Jadi ini udah bener-bener aerodinamis Dan terhitung matang-matang ya soal garis bodinya Dan ini wingnya guys ini adalah Windbreaker Season 1 guys Jadi Season 1 tuh yang gede alias semi GT wing Dan tentunya kalau yang versi 2 nya itu yang ducktail kecil Jadi Saber mengeluarkan dan Earth sendiri mengeluarkan ada dua tipe wing Dan kalian boleh langsung cek aja koleksinya ada di At Earth underscore garage and store Jadi kalian boleh langsung melakukan pembelian di Instagram tersebut Dan tentunya kita punya Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia Yang bisa kalian gunakan sebagai fasilitas pembayaran gitu ya guys ya Oke dan tentunya ini adalah desain bumper belakangnya seperti ini Dengan menggunakan konstruksi kenalpot yang di wilayah tengah Tapi berhubung mobil gue udah dirubah kenalpotnya di depan guys Nah jadi kalian sendiri bisa lihat ini kosong gitu ya guys ya Dan gue mau ada sedikit development lagi untuk menambah di wilayah belakang Buat kalian yang bisa nebak Boleh komen aja di bawah gue mau upgrade wilayah belakang di wilayah apa lagi Karena ini mobil sedang waiting list Dan mau gue lanjut garap lagi setelah sesi foto-foto Dan menepati video challenge yang kemarin gue ngomong Jadi kalian mau challenge si merah ini diapain Kalian boleh aja komen di bawah Asal masih mengikuti persyaratan PPKM guys Karena jangan lupa kita harus tetep stay safe Buat kalian yang udah vaksin pertama atau kedua Atau dua-duanya udah Tetep harus berjaga-jaga Karena gue sendiri udah vaksin yang kedua Jadi ayo bareng-bareng kita vaksin aja guys Lanjut lagi Ditambah sektor sebelum gue lanjut ke mesin ya Mungkin interior ya guys Mungkin yang kemarin-kemarin ada yang komen banget tuh Interior si merah spill dong Boleh Gue ini menggunakan jok semi bucket dari Bright Yang tentunya sudah karbon guys Dan tentunya ini fungsinya juga masih seven seater Alias jok belakang masih aktif Dan kalau wilayah tanky bensin yang kemarin gue bilang Ada di wilayah belakang Kenapa? Karena gue tetep pengen mobil gue Sisi kiri sama sisi kanan itu bener-bener presisi Jadi gak ada yang berbeda Dan desain white body-nya pun menurut gue Dengan tidak adanya tutup bensin Jadi kayaknya lebih clean aja Lebih sleek aja gitu ya guys ya Dan tentunya cara membuka bensinnya gampang banget begini Dan kalian langsung bisa isi Dan kemarin ada yang mungkin nanya juga sedikit bang Kalau misalkan tempat isi bensinnya di belakang Apa gak bahaya? Gue bisa kasih tau gini Sekarang yang dipermasalahkan itu adalah masalah Tanky bensin ketemu deket banget dengan aki kali ya Yang bisa menyebabkan kebakaran atau apa Oke Kalau kalian masangnya dengan tidak benar Tentunya menjadi suatu masalah Yang bisa dibilang itu namanya konslet Atau enggak Ya kebakaran mungkin bisa guys Tapi berhubung kita udah hitung dengan benar Dan kalau kalian bisa pelajarin BMW itu pasti aki-nya di belakang Jadi bukan cuma kita yang ngerjain mobil Aki-nya itu di belakang sendirian gitu Dengan deket sama tanky bensin Semua juga deket kalau yang aki-nya di belakang Termasuk BMW itu sendiri Jadi tentunya udah aman banget ya Itu pelajaran buat kalian guys Ditambah lagi apa nih? Kalau sektor kaki-kaki Gue menggunakan velg ring 18 guys Ini Workmaster S1 3-piece Dengan spek lebar 10 RT22 Tapi gue kasih adapter kurang lebih 2,5 cm Persisi guys Jadi mengeluarkan si body ini Kurang lebih Ya kalau white body-nya aja persisinya udah keluar 15 cm Otomatis velg-nya pun mengikuti Dan ketemunya rata nih Jadi gitu guys Ditambah lagi ban Ban ini masih belum gue berani publish Sekarang ini masih semi-slick ya Dengan ukuran yang belum terlalu bener menurut gue Gue sebenernya pengen masukin 285-35 cm Tapi berhubung ban-nya out of stock Dan habis Pesan lagi lama Jadi gue asal buat rilis Seperti ini dulu Dan masih ada sedikitnya narik guys Jadi yang belakang 265-35 cm Yang depan 255-35 cm Yang depan lebih narik sedikit Tapi kedepannya gue mau bikin bener-bener rata banget Dan meaty banget guys Ya oke Kayak kaki juga gue gak Kelupaan ini udah menggunakan coilover Coilovernya apa Gue bisa langsung kasih tau Ini adalah ISC coilover Punya bos Luki Reza Itu temen gue Jadi ini gue pake coilover ISC guys Oke kalau sektor mesin Mungkin baru banget kemarin Udah di publish gitu ya guys Jadi gue gak mau bahas terlalu gimana Yang jelas ini mobil sudah berbasic turbo Dan gue keluarin intercooler disini Biar ada aksen racingnya tuh lebih gitu ya Bukan tapinya ini buat sok-sokan racing gitu guys Tapi emang bener-bener Gue mau ciptain mobil ini alirannya street racing Dan langsung aja Ke masalah topik yang gue mau bahas hari ini Masalah konsep slainos Slainos diulang sekali lagi Slainos itu apa Buat kalian mungkin yang kurang jelas nanti gue jelasin Boleh langsung google dulu Sekarang Dan gue tampilin dulu Mobil-mobil slainos itu seperti ini Oke jadi kalian udah liat ada beberapa Tipikal mobil-mobil sedan sport Yang sudah menggunakan aliran slainos guys Slainos itu apa Gue bisa bilang jadi slainos itu Antara memancungkan atau mempesekkan Yang benar adalah Itu tuh jadi kayak satu area modifikasi Yang menonjolkan wilayah bagian hidung Alias tengah si mobil itu sendiri Tapi di dunia zaman sekarang Banyak banget yang mobilnya itu berbasic sedan Jadi gue pikir karena ini adalah expander yang benar-benar Tuan rumahnya dilahirkan oleh Indonesia Dan gue pengen bikin benar-benar berbeda dari yang lainnya Jadi akhirnya gue mau menciptakan aliran baru lagi Yaitu slainos MPV Sampai akhirnya ini Mobilnya terjadi seperti ini Dan tentunya kalau liat konstruksinya dari secara keseluruhan Kalian bisa liat Ini benar-benar yang udah menonjolkan ke wilayah tengah semua guys Jadi ini benar-benar titik tengah semua Dari aerodinamisnya Dari ya pokoknya ini semua wilayah tengah yang kita tonjolkan disini Dan tentunya menyambung tadi urusan yang tanky bensin guys Karena slainos itu ibarat mobilnya tuh harus slick gitu ya Dari segi wide body Dari segi lebarnya Lebor? Lebar banget pasti Dan tentunya ini makanya gue bikin si expander ini lebar Dan tentunya garis bodinya tuh satu tarikan garis bodi semua Yang memaksimalkan bentuk si slainos itu sendiri Dan tentunya ditambah aksen-aksen racing lagi Jadi kalian bisa bandingkan aja Jadi mobil ini juga gue bisa bilang ini adalah slainos mpv Yang gue bener-bener mungkin orang pertama kali di dunia Yang menciptakan slainos mpv Mantap Udah bener-bener Jadi kalian boleh cek-cek juga Dan kalau modifan gue yang sekarang si merah udah sampai seperti ini Mungkin ke depannya gue juga mau ada upgrade lagi Tadi di wilayah belakang Dan tentunya ada something project lagi yang gue akan munculkan Jadi kalian boleh komen aja di bawah Dan tentunya kalian boleh diskusi lagi Serta kasih challenge ke gue Jadi soal pemahaman konsep si merah ini Yang gue tadi kasih tau ini adalah slainos guys Jadi bagikan juga video-video kita secara langsung buat user expander Jadi buat kalian yang mau tau speknya mobil gue ini seperti apa Boleh juga scroll ke bawah karena udah ada beberapa video yang kita udah ciptakan Dan kita buat untuk sajikan ke kalian semua Oke mungkin ini adalah slainos mpv yang kita udah buat Earth auto concept buat Earth saber buat Dan kita kasih tau Kalau ada yang mau beli paket slainos mpv seperti ini di mobil expander Lebih dari 5 Kalau untuk sekarang gue masih ibaratkan nikmatin gue sendiri yang pake gitu Tapi kalau ada yang lebih dari 5 Alias yang beli lebih dari 5 Gue bakal jadikan ini produk massal guys So buat yang kalian mau kontak-kontak juga Berapa sih bikin eksteriornya sih merah tuh persis seperti ini Boleh langsung DM instagram earth auto concept atau gak earth saber Atau gak IG pribadi gue juga boleh Jadi langsung aja DM atau gak cicet sama gue Jadi kita bener-bener buildnya ini gak bisa sembarang guys Karena ini udah menyentuh wilayah sektor white body juga Yang memotong vendor standar mobil kalian Jadi harus bener-bener dihitung mateng-mateng Dan kita pun juga menyarankan bahwa Gini sebenernya gue bisa cetakin ini semua Moldingannya gue ada Gue bisa kirim ke kalian Tapi kalau lebih yakin lagi kalian bisa langsung kirimkan mobil kalian ke bengkel gue Ke earth auto concept Kita settingin begini persis Jauh lebih baik Tapi gue juga titip percaya lah Kalau misalkan kedepannya ada bengkel-bengkel yang mau bantu garap Si slainos saber ini gitu loh Jadi langsung aja kontak-kontak via Instagram ya guys ya Dan tentunya gue tunggu komen lagi Challenge apa lagi yang kalian kasih ke gue Ke si Merah Komen aja Jadi gue pasti langsung respon Oke Mungkin video tentang si Merah hari ini segini dulu Gue kasih tau ke kalian Kita punya 7 Instagram ada disini Dan tentunya kita ada kaos guys Earth Season 2 lagi launching nih baru-baru Dan stoknya sudah menipis Dan tentunya untuk bulan ini guys Ingat Buy one get one Earth Season 2 kalian dapat Earth Season 1 free Jadi langsung aja kontak At earth.industry Jangan lupa guys ya Gue tunggu follow dari kalian Dan Ayo Cobain deh Kauh si Tan kita enaknya kayak apa Nah Oke mungkin topik gue hari ini segini dulu Thank you for watching And be the best on earth guys See ya Sub indo by broth3rmax